Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi manuver ketahubung PAN, Zulkifli Hasan yang mendorong Retuan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies tidak ambil pusing soal siapa lawannya dan memilih untuk memikirkan masa depan warga Jakarta. Ditemui usai melaksanakan sholat idul adhani lebak bulus Jakarta Selatan, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menghormati proses politik yang nantinya bakal menentukan siapa kompetitornya di Pilkada Jakarta. Anies menganggap kandidasi pada ranah partai politik merupakan proses politik yang normal, sementara nasib warga Jakarta jauh lebih penting untuk dipikirkan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu memilih untuk memikirkan nasib warga Jakarta, khususnya bagi yang tidak terakomodasi dalam program prioritas pembangunan. Anies tidak ambil pusing soal siapa yang akan berlagak di Pilkada 2024, baik itu Retuan Kamil maupun Kaisang Pangharap. Pasalnya warga Jakartalah yang akan menentukan pilihan. Anggapan khusus karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih merasa penting untuk memikirkan nasib seperti warga kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini mereka tidak dijadikan prioritas utama. Padahal kota ini adalah kota untuk semua, bukan hanya kota untuk yang sudah makmur, tapi kota untuk mereka-mereka yang ingin makmur. Pak, ini istana dipakai buat bicara politik-lektoral tuh, Pak. Ya, biarlah nanti masyarakat saja yang menilai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.